Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, ternyata pernah dekat untuk gabung Manchester United. Berbicara kepada court of sight di kolomnya akhir-akhir ini, pakar transfer Fabrizio Romano telah mengungkapkan seberapa dekat Guardiola untuk bergabung dengan Setan Merah. Menurut Romano, Guardiola telah mengakui bahwa pada tahun 2014, dia mengadakan pertemuan dengan Sir Alex Ferguson. Guardiola sendiri tetap komitmen terhadap pilihannya waktu itu dan menolak bergabung ke MU. Pemain spezia, Ethan Ampadu telah membuat rekor baru sepanjang masa Serie A. Rekor itu dibuat setelah ia berhasil menjatuhkan Ciro Immobile dan memberikan penalti hanya dalam waktu 39 detik pada laga Lazio Spezia. Itu adalah pelanggaran penalti paling cepat dalam sejarah Serie A. Melebihi 42 detik yang dibutuhkan back Milan, Matiades Kiglio, untuk melanggar Marek Hamsik dan memberikan tendangan penalti melawan Napoli pada 3 Mei 2015. Boss Leeds United, Jesse Mars Merasa kasihan pada para penggemar setelah menuduh Aston Villa berulang kali membuang-buang waktu pada laga Senin dini hari kemarin. Laga itu sendiri berjalan tanpa gol. Leeds bermain dengan 10 pemain sejak Luis Sinistera di kartu merah. Jesse Mars merasa Villa bermain negatif sejak awal pertandingan, salah satunya dengan sering membuang-buang waktu pertandingan. Presiden Real Madrid Florentino Perez kembali mempromosikan gagasan Liga Super Eropa saat ia memperingatkan keadaan sepak bola saat ini sedang sakit. Salah satu argumen utama Perez untuk konsep tersebut adalah untuk memungkinkan tim elit Eropa untuk bermain satu sama lain lebih sering. Olahraga kita sedang sakit. Ia kehilangan kepemimpinannya sebagai olahraga global. Liverpool dan Arsenal sama-sama akan mengejar wonderkid Norwegia, Andreas Kjelderu. Menurut Sportbible, kedua tim Inggris itu sedang memantau striker muda yang saat ini dihargai sekitar 17,5 juta pounds oleh North Zealand. Kesepakatan pemain yang dijuluki The Next Haaland saat ini berjalan hingga musim panas 2024, yang berarti bahwa raksasa Norwegia mungkin terpaksa menjual musim panas mendatang jika Skjelderu menolak untuk menandatangani kontrak baru. Pelatih timna Spanyol Luis Enrique beralasan belum memasukkan nama pemain berusia 19 tahun tersebut antara dianggap masih jarang diturunkan sebagai starter dalam level klub, serta merasa masih ada pemain lain yang pantas untuk masuk ke La Furia Roja. Walau demikian, Ansu Fati sepertinya tak mengenal kata menyerah. Kini melihat sudah menemukan rasa kepercayaan dirinya. Pasca terhindar dari cedera, Fati pun semakin termotivasi apabila mempunyai kemungkinan dalam menembus squad Spanyol di Piala Dunia 2022 mendatang. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti berniat mengistirahatkan semua pemainnya yang ikut ke Piala Dunia 2022 hingga awal tahun depan. Hal itu sebagai upaya Ancelotti untuk mengantisipasi kelelahan yang berpotensi melanda para pemainnya yang menjalani tugas negara di Piala Dunia nanti. Tidak menutup kemungkinan para pemain yang membela tim nasional masing-masing mendapat libur hingga pertengahan Januari 2023. Pelatih Arema FC Javier Roca mengungkapkan perasaannya. Pelatih asal Chile itu mengaku hancur mentalnya karena insiden tragis itu. Pasalnya dia sama sekali tidak menyangka bisa ada ratusan korban yang berjatuhan pada malam itu. Roca juga mengatakan saat kejadian, ada 20 supporter yang berusaha diselamatkan oleh tim dokter Arema FC. Namun, empat di antaranya meninggal dan sedihnya ada yang meninggal di pelukan pemain. Tragedi sepak bola terjadi di Indonesia, tepatnya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kerusuhan supporter dengan aparat meninggalkan luka yang mendalam. Semua pihak ikut berduka cita, tak terkecuali FIFA. Semua bendera anggota FIFA pun berkibar setengah tiang di markas FIFA Zurich, Swiss. Hal itu merupakan bentuk bela sungkawa FIFA atas tragedi kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa. Salah satu pemain persebaya Surabaya, Arief Catur Pamungkas, mengungkapkan kesaksiannya soal tragedi di Stadion Kanjuruhan. Arief mengatakan, Pusailaga, para pemain persebaya diberi waktu 5 menit di ruang ganti untuk kemudian memasuki mobil barakuda. Ketika ingin meninggalkan kanjuruhan menggunakan mobil barakuda milik kepolisian, Arief mengatakan bahwa timnya sempat tertahan selama satu jam oleh Aremania sebelum akhirnya bisa meninggalkan kanjuruhan dan tiba di Surabaya pada minggu dini hari. Dari lanjutan Liga Inggris, Leicester City sukses menundukan Nottingham Forest dengan skor 4-0 dini hari tadi. James Madison membuka skor The Foxes di menit ke-25. Dua menit berselang, Harvey Barnes menggadakan skor untuk Leicester. Madison lantas kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-35. Hingga akhirnya, Batson Daka mengunci kemenangan Leicester di menit ke-75. Didiengli Telegraph melaporkan bahwa Cristiano Ronaldo ingin keluar dari Manchester United pada jenilah transfer Januari 2023 dan pelatih Eric Ten Hag tampaknya tidak akan menghalangi jalaga. Ten Hag sangat ingin mempertahankannya setelah mengambil Ali sebagai manajer. Tapi sikap itu dikatakan telah melunak. MU hanya akan melepas mega bintangnya itu dengan harga yang tepat. Belum jelas berapa biaya yang diperlukan untuk memboyong Ronaldo keluar. Barcelona akan menyambangi markas Inter Milan pada laga matchday ketiga Liga Champions 5 Oktober. Beksayap Barca yakni Marcos Alonso meminta timnya untuk mewaspadai kekuatan fisik yang dimiliki oleh Nerazzurri. Inter adalah tim yang luar biasa. Mereka bekerja dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga kuat secara taktik. Frankie De Jong gagal puli dari cedera ototnya tepat waktu untuk tampil di laga Barcelona melawan Inter Milan di Liga Champions. Selain De Jong, beberapa nama juga absen karena masih di ruang perawatan seperti Memphis Depay, Julius Conde, Hector Bellerin, dan Ronald Araujo. Di tempat De Jong, pemain muda Pablo Torre kemungkinan juga bakal dimainkan oleh Xavi. Back Inter Milan, Matteo Darmian mengatakan bahwa absennya Romelu Lukaku bukanlah alasan performa buruk tim dan harus bangkit saat melawan Barcelona di Liga Champions 2022-2023. Darmian mengungkapkan bahwa kualitas yang dimiliki Inter tak berbeda jauh dari Barcelona. Romelu penting, tetapi kami memiliki pemain yang kuat dalam serangan dan ketidakhadirannya bukanlah alasan, kata Darmian. Dilaporkan AS, Christopher Gunko dikabarkan sudah menandatangani perjanjian prakontrak dengan Chelsea. Penyerang RB Leipzig itu setuju berseragam The Blues musim depan. Kabarnya, Chelsea menebus klausulung kunku sebesar 53 juta pounds atau 915 miliar rupiah dari Leipzig. Langkah ini membuat si biru mencuri start untuk menggaet sang striker. Legenda Manchester United, Peter Schmeichel memuji Erling Haaland, yang belum lama ini mencetak hat-trick lawan MU. Bagi sang keeper asal Denmark, striker asal Norwegia itu memiliki kemewahan. Menurutnya, Haaland adalah striker top all-in-one. Haaland memiliki kemewahan yang dimiliki banyak striker-striker top sebelumnya, yang diramu ke dalam satu pemain. Goal-goal Haaland mirip seperti yang dilakukan Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo. Luka Modric kembali lebih cepat dari yang diperkirakan setelah mengalami cedera pinggul pada laga internasional dengan Kroasia. Setelah menjalani tes, Real Madrid memperkirakan gelandang itu akan absen untuk dua pertandingan melawan Osasuna dan Syatar Donets. Modric diprediksi baru kembali melawan Getafe pada 8 Oktober. Tapi, pada Senin kemarin ia sudah ikut berlatih kembali bersama rekan-rekanya. Kabar mengejutkan datang dari Gonzalo Higuain. Mantan bintang Real Madrid, Napoli, dan Juventus itu memutuskan pensiun di akhir musim MLS 2022. Keputusan gantung sepatu tak lepas dari kontraknya yang habis bersama Inter Miami. Namun, dia angkat mencari kelebaru dan memilih untuk menyudahi karir profesionalnya yang telah berjalan selama 17 tahun. Antonio Conte mendapatkan kritik dari fans Tottenham Hotspur akibat jarang memainkan pemain baru, Chad Spence, dan lebih memilih menurunkan Emerson Royal di sektor back kanan. Sejumlah basis fans spurs pun mendesak agar back kanan berusia 22 tahun itu diberi kesempatan. Di sisi lain, Emerson yang digenjar kartu merah dalam derby London Utara bukan favorit fans spurs sejak didatangkan dari Barcelona musim lalu. Conte pun menanggapi kritikan tersebut dengan mengatakan bahwa tim yang ia turunkan adalah yang terbaik. Filip Kostic berterima kasih kepada Dusan Vlahovic atas asis untuknya dalam mencetak gol pertama untuk Juventus yang mengalahkan bolonya dengan skor 3-0. Sekedar diketahui, itu merupakan gol pertama Kostic di Juventus. Kostic sendiri sudah pernah memberikan asis kepada Vlahovic di UEFA Nation League ketika mereka bermain untuk tim Nasir Bia, namun ia ingin melakukannya lagi di Juventus. Carlo Ancelotti tak memusingkan kegagalan penalti Karim Benzema. Pelatih Real Madrid mengatakan Benzema merupakan salah satu eksekutor penalti terbaik yang dimiliki Los Blancos. Seperti diketahui, Benzema gagal melakukan tendangan penalti sehingga membuat Madrid diimbangi Osasuna 1-1 akhir pekan kemarin. Pemakluman Ancelotti terhadap kegagalan itu juga karena Benzema baru pulih dari cedera. Pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober. Mahfud mengatakan TGIPF yang terdiri atas pejabat dari kementerian terkait organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat sepak bola, akademisi, dan media masa itu akan dipimpin olehnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencobot Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat. Pencobotan jabatan Kapolres itu buntu tragedi Kanjuruhan Malang AKBP Verli Hidayat selanjutnya dimutasikan sebagai pemen SDM Polri. Sedangkan jabatan Kapolres Malang kini diisi oleh AKBP Putu Holis Ariyana. Selain itu, Polri tengah memeriksa polisi yang diduga melanggar kode etik terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Saat ini, ada 28 anggota Polri yang menjalani pemeriksaan. Timnas Indonesia U17 Bambungkam Guam dengan skor fantastis 14-0 pada Laga Grube Kualifikasi PL Asia U17 2023 di Stadion Pakansari Senin 3 Oktober. Timnas Indonesia unggul telak 7-0 pada babak pertama. Arkan Kaka mencetak kuatrik untuk 4 gol yang terjadi pada menit ke-9, ke-11, ke-25, dan ke-34. Tiga gol lain terbagi untuk M. Narendra Tegar, M. Rizki Afrizal, dan Sultan Zaki Pramana. Indonesia mendapatkan gol lagi di babak kedua melalui gol bunuh diri Donovan Mos, Cian Pahlevi, Gau Shirawi, Hanil Abdullah, Vigo Dennis, Nabil Ashura, dan juga Jin Dabin. Pelatih timnas U17 Bima Sakti mengatakan kemenangan timnya ini didedikasikan untuk korban tragedi Kanjuruhan. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate yang terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!